Mengabaikan desakan komunitas internasional, pasukan Israel kembali melancarkan serangan terhadap posisi pasukan penjaga perdamaian persergatan bangsa-bangsa PBB di Lebanon atau Unifil pada Rabu pagi waktu setempat. Dalam rilis resminya tank-tank pasukan ADF Israel, Merkhafar laporkan melepaskan tembakan mengenai penarang pengawas Unifil di Khafer Kela. Unifil pun kembali memperingatkan pasukan Israel dan sejumlah pihak yang terlibat. Untuk mematuhi kewajiban dalam memastikan keselamatan dan juga keamanan para personil dan juga perperti pasukan penjaga perdamaian PBB. Namun melangsir laman CNN Indonesia, Israel melalui kementerian luar negerinya lagi-lagi menyangkal pasukan IDF sengaja menyerang pasukan Unifil di Lebanon. Menteri luar negeri Israel, Katz, mengklaim Israel mengutamakan kegiatan Unifil di Lebanon dan justru menuding Hezbollah menjadikan Unifil sebagai tameng mereka. Terima kasih telah menonton!